Pemirsa harga minyak goreng kemasan di pasaran masih terbilang tinggi. Saat ini harga minyak goreng di pasaran masih berkisar 19 hingga 20 ribu rupiah per liternya. Padahal Disperdakap UM sudah menggelontorkan total 35 ribu liter minyak goreng dalam operasi pasar. Beginilah suasana penjualan minyak goreng murah yang digelar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun di kantor Desa Bolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Senin Pagi. Puluhan ibu-ibu silih berganti berdatangan untuk membeli minyak goreng yang dijual dengan harga 13.500 rupiah per liternya. Pihak panitia hanya memperbolehkan satu kepala keluarga membeli 2 liter saja. Hal ini dilakukan agar minyak goreng yang dijual murah bisa merata. Pasar murah. Oh pasar murah. Terus ini beli minyak berapa harganya? Empat. Empat? Ini punya ibu E sama punya bu. Dapat harga berapa? Dapat harga 2.28. Kalau di pasaran harganya masih berapa bu sekarang? Harganya kalau di pasaran 20. 20. Kalau di pasaran apa? Pesaratannya cuma foto kopi. Di sisi lain dari pantauan di pasar tradisional harga minyak goreng kemasan masih terbilang mahal. Di kisaran harga 18.000 hingga 20.000 rupiah. Bahkan para pedagang pasar pun mengaku hingga kini mereka kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan dengan harga murah. Padahal hingga kini dinas perdagangan setempat sudah menggelontorkan minyak goreng murah dalam operasi pasar sebanyak 35.000 liter di beberapa titik. Biasa bisa beli ajar 16.000 rupiah. Terus ibu jualnya gimana nanti? Jualnya cukup nebati mas 500.000. 500.000 gitu. Nah harapan dari pedagang ini gimana bu? Oh naik trans, naik subsidio seharusnya merata mas. Merata. Selama ini sudah ada operasi pasar belum di sini bu? Sama sekali belum ada. Belum ada ya. Untuk dapat satu karton dengan harga 14.000 sulit bu ya? Sulit. Sulit. Jadi distribusinya baru ke toko-toko besar gitu? Ya, yang dapat subsidi dari loper baru yang toko besar. Kalau toko-toko seperti ibu ini? Yang kecil-kecil ini sama sekali belum dapat. Cuman harga ini ya teman-teman yang harus kita perhatikan karena di pasar-pasar daerah terutama masih dijumpai harga yang terlalu tinggi. Masih kita jumpai. Nah ini akan kita pindah dan kita operasi terus karena mereka ternyata banyak sales-sales yang baru ya. Masyarakat-sales yang ternyata menjual sudah tinggi di pedagang. Nah ini tidak tepat. Pak dibandingkan suplai terhadap masyarakat langsung terus kemudian ke pasar bagaimana perbandingannya Pak? Sebetulnya untuk suplai itu sudah lancar ya. Kebutuhan lancar cuman untuk distribusinya yang masih perlu diperbaiki ya. Terutama dari distributor kepada pedagang itu tidak bisa langsung. Kadang lewat pihak-pihak lain yang baru menjual ke pedagang. Jadi harganya masih di atas HET. Menurut rencana operasi pasar seperti ini akan terus dilakukan. Khususnya di daerah pedesaan yang letak geografisnya di lereng Gunung Wilis. Sehingga warga yang jauh dari pusat kota masih tetap bisa membeli minyak goreng dengan harga sesuai HET.